sen kanan coba sen kanan nah sen kanan ngedip ini ya sen kiri nah ini sen kiri yang ngedip diem aja matuh lalu sen kanan ngedip tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya vidul bengkel tadi lihat sendiri ya kalau sen kiri itu ngedip sen kanan itu nggak mau ngedip diem aja itu sebenarnya enggak ada kerusakan ya dan caranya itu cara benerinnya itu gampang banget pokoknya gampang banget Oke langsung aja ini caranya jadi biasanya kalau kalau begini itu flashernya masih asli punya motornya ya jadi jadi masih asli bawaan pabrikan jadi kalau misalnya ada lampu mati satu itu dia nggak mau ngedip nah sedangkan kalau ini ngedip dua-duanya itu lampunya masih bener kita lihat belakang nah ini lampu belakang nggak hidup sen belakang ya sen kanan kita lihat sen kirinya nah ini hidup jadi kalau flashernya masih original masih asli pabrikan itu kalau lampu mati satu itu nggak bakal hidup ya kalau misalnya anda memakai gantinya lampu LED itu sama aja ini saya coba ganti lampu nah ini saya ganti lampu sen nah ini perhatikan lampu sennya udah kosong ya ini saya ganti lampu baru nah kita lihat nah jadi ngedip ya jadi ngedip kanan juga kiri juga ngedip jadi intinya gini ya kalau sen anda flashernya masih bawaan motor itu kalau lampu mati satu itu dia nggak mau ngedip dia nyala manteng kalau masih ada satu ya kecuali anda flashernya diganti dengan LED terus lampu itu nggak mau nyala itu masalahnya di flashernya oke kita lihat lampu depannya ngedip apa enggak nah jadi ngedip semua ya depan belakang jadinya jadi intinya itu aja ya kalau misalnya lampu anda sennya satu gedip satu manteng cek lampu cek lampunya kalau masih flashernya oleh sinil pasti kalau lampu mati satu dia nggak mau ngedip oke barangkali ini bisa bermanfaat untuk anda salam pidul pengkel